Selamat siang, jadi agenda hari ini mau beri jawaban kemarin. Hari ini, kita akan lihat di konteks pemakaman. Sama Kang Paul, ada dua Kang Rudy lagi ngebasok. Sama Kang Paul, ada dua rak panas, dua rak besar. Jalannya jelek ini. Jalan Desa Batu Lawang, jalannya goreng, apaan atau dibetulin, jalannya bagus, enak. Ajak ngobrol, saya lagi fokus tuh jalannya juara. Jalan Desa Batu Lawang, ayo atuh, dibetulin ini. Dapat bonus track jalan yang bagus. Jalan Desa Batu Lawang. Jalan Desa Batu Lawang. Jalan Desa Batu Lawang. Jalan Desa Batu Lawang. Sudah sampai di lokasi post cocida. Oke, operasi siap. Lanjutkan. lanjutkan dan anjak ke makamannya nyampe ya nyampe tapi terjal lanjut jalan kaki kira-kira ini udah tiga undakan empat lagi lanjutkan lanjutkan gimana rasnya mantap jiwa lada keren ini di ketinggian 1700 lagi melihat air lancur mdpl udah kan itu gua apakah udah kehabisan tenaga berkata apa-apa hanya bisa ha 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 mataharinya bagus cuy nyampe juga cuy di komplek pemakaman ada motor jalan kalah start kalah start nih ada motor pintu gerbang komplek pemakaman di mata air ada dua mata air dan ini deltanya pertemuan mata air kita arah ke pemakaman sore kita saat ini berada di komplek 17 dari peninggalan situs kerajaan kuta tanggahan di kesempatan sore ini kita berada di komplek 17 berserta dari guru-guru PRGRI dan juga Cipanas Bisa dan juga Gizirkel dan Cimacan Pamacan siap ada Kang Agus juga ayah di Indonesia pokok namanya seorang ngopi di Kemuningwang di Antos ngopi coy anak-anak dari Kambung Cedewang masih aja malu-malu ya lagi bikin kopi dibikinin kopi namanya akmal namanya akmal itu jadi mereka adalah anak-anak dari Kampung Cedewang Batu Lawang pasukan cilik Kemuningwangi Kemuningwangi penerus Pansa dari jam berapa? dari berangkat ya habis duhur habis duhur ninggalin saya ini ditunggu-tunggu udah gak hol hol jadi berangkat Pak damang mbak? Alhamdulillah Pak tepang di diri Alhamdulillah di SMP PGRI 166 Cipanas Anu Tina Maksadna sejak mengenal situs Kerajaan Kota Tangga Kemuningwangi Anu merupakan kebanggaan kerisan salaku masyarakat Cipanas diurang Taya Ayak Kerajaan ini nyondong di Cipanas lagi dengan vokalis excited bersama Pak Macan Brimor gak diundang juga? itu Ayak menuju aprak-aprakannya kapan ini reuni undergroundnya? kok itu nggak usah-usah namanya namanya jadi jadi kita reuniannya disini di area pemakaman kompleks situs Kutatanggahan yang berada di Kampung Cidaun Batu Lawang Kecamatan Cipanas Tampu Rasun Simu Kering di Rendangan Sunda Tulen SMP PGRI Cipanas Ngeguar Tengu Budaya Oge Ngeguar Napak Pilas Karuhun Urang Anu mana di di pertempatan di Kerajaan Kutatanggahan Kemuningwangi Insya Allah mudah-mudahan biasa kebuka sadayana bagi ngejantankan tigi jagar budaya khususna kange masyarakat Sunda umumna kange sanusantara Tampu Rasun Ahung Ahung Rahayu kange sadayana Ada kedatangan juga dari Perhutani Ya Alhamdulillah kita berkumpul semuanya dalam atas syaratur ini terikut hari ada tugas dari Perhutani juga untuk meninjau Binas Kabutana dan Binas Kabutanan untuk meninjau lokasi meninjau seluas apa dan Alhamdulillah mereka merespon dengan sangat baik dan mudah-mudahan untuk kedepannya bisa dijaga bersama-sama dan ini adalah warisan budaya warisan leluhur yang harus kita jaga kita lestarikan jangan sampai diruksak ataupun dihancurkan karena ini adalah awal daripada peradaban tidak akan ada sekarang kalau tidak ada dulu disinilah mungkin bermulanya dari kehidupan leluhur kita meskipun sekarang hanya punya batu-batu nisan ya mungkin dari batu nisan inilah kita bisa belajar kita belajar tentang arti kehidupan dan tentang belajar tentang bagaimana caranya untuk menjaga alam karena leluhur kita semuanya menjaga terhadap alam sangat berperan di Perhutani Perhutani ya Pak KRPN oh iya Pak Pak gini Pak saya dari komunitas komunitas Sipanas kebetulannya memang pengen publis juga soal ini menurut Bapak tentang hari ini gitu sudah melihat tentang areal ini gimana Pak? saya sangat sedih sekali tentang melihat areal ini karena ini merupakan situs budaya peninggalan jaman dulu yang ada di Cipanas Jasa Batu Lawang jadi terletak di tetak satu Perhutani yang luasnya kurang lebih 2 hektare Pak untuk situsnya ini adalah 0,5 ya 0,2 hektare sekarang 109 hektare luas-luas baku 109 hektare cuma yang dikelola yang menjadi situs 2 hektare Pak depan saya kedepan bahwa ini harus direstarikan Pak Mbak Diar bahwa ini kan menjaga situs budaya untuk kedepannya harus kita jaga kelestariannya munur juga pametan kita menuruni Alhamdulillah pada hari ini Selasa tanggal 1 Agustus kami telah mendampingi dari para guru PGRI Cipanas untuk melihat situs dan patok 17 yang mana di sana ada pemakaman para raja dari jaman pajajaran yaitu Kuta Tanggahan mungkin rekan-rekan bisa ke sini dan melihat situs yang harus kita lestarikan kumping dan pada ayam makan ah di mana di mana di mana capek ah di kumping te di kumping dan terima khusus yang membiang terima darah tetapi yang tentu Terima kasih.